selamat menikmati dan saat ini kita berada dengan anak-anak Alhamdulillah disini sudah melahirkan berbagai generasi yang tampil di dunia Al-Quran baik di bidang cabang tahfiz maupun di ajang pidato di tingkat nasional Alhamdulillah kita lihat saja suasana disini mungkin ada komentar dari adik-adik apa yang ingin disampaikan silahkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah support channelnya Ustaz semoga dengan adanya channel Ustaz bisa membaur kepada kita bahwa dengan banyaknya syiar Islam, syiar agama, pidato dan segala macam yang berkompetisi Islam maka dengan itulah kita mampu membuat negeri kita di fase ini menjadi negeri yang makmur dan menjadi negeri yang mantap untuk ke depan sekian Alhamdulillah sekali saya tidak pernah membayangkan dari seorang tokoh muda yang mungkin bisa dikatakan remaja tetapi sudah mempunyai motivasi yang kuat untuk membangun negeri itu mungkin berbeda dengan zaman saya dulu sekitar tahun 80-an dan 90-an saya belum membayangkan bagaimana akan membangun sebuah daerah menjadi lebih baik ke depan ini yang sangat luar biasa mungkin ini akibat apa yang ditanamkan oleh para guru mereka sebagai visi dari anak-anak didik untuk membangun negeri ke depan mungkin kawan satu lagi your name my name is Arif Rizkil kelas berapa? kelas 3 SMA kelas 3 SMA terus ini ada satu lagi ini sahabat kita yang ganteng ini my name is Fawzan Aljaza Fawzan Aljaza jangan lupa subscribe Zamhur Al-Ashi dan jangan lupa like dan share oke jadi Alhamdulillah Lomba Anah Lapis 1.0 sudah terlaksana yang langsung dibuka oleh Bapak Oli Kota Lusmoy kita doakan untuk kedepannya Anah Lapis 1.0 ini menjadi syiar yang sangat baik dan lebih baik pada masa akan datang dan kita doakan juga kepada pemuda-pemuda kita yang ada di Lusmoy dan Aceh Putera menjadi pemuda yang sanggup dalam agamanya yang kuat dengan imannya dan sama-sama menjunjung tinggi cinta untuk negeri luar biasa motivasi saran ide dan lain-lainnya yang digambarkan oleh dua pemuda ini luar biasa sekali dan ganteng iya kan dan inilah suasana ya inilah suasana pemuda hari ini merupakan mungkin bisa disambung pemuda hari ini merupakan contoh untuk masa depan pemuda hari ini pemimpin masa depan oke mantap sebuah motivasi dan Alhamdulillah nah ini suasana ya terus kita lihat luar biasa sekali sekarang kita lagi istirahat ya istirahat sebentar lagi akan ada pengumuman yang masuk final untuk kategori tilawah tilawah dan pahmil 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 Quran yang akan diselenggarakan besok besok hari ini merupakan hari kedua dan besok hari terakhir ya iya besok hari terakhir besok hari yang terakhir oke terima kasih inilah panggung utama pada perlombaan muslim and arts competition di daya Anahla kota Leksmawe hari ini merupakan hari kedua ini sudah istirahat perlombaan dihentikan sebentar karena sudah memasuki waktu salat asar insyaallah sebentar lagi akan kita umumkan para finalis cabang tilawah tilquran sebanyak 10 orang peserta 5 peserta putra dan 5 peserta putri kepada seluruh ofisial mohon bersiap siap untuk mendengarkan pengumuman Dewan Hakim selamat menikmati kata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beginilah dekorasi di depan panggung utama sebagai pematas dari sebelah samping kiri dan kanan sederhana, unik tetapi menari beginilah suasananya ada beberapa surat ini karya dari para anak-anak disini anak-anak disini anak-anak disini jadi ada seperti perahu perahu layar ini sebuah motivasi yang menarik jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ini merupakan salah satu kecipan dari ayat Al-Quran kiri dan kiri 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.